Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar temanku semua semoga selalu sehat dan bahagia ya jumpa lagi di channelnya mbak Ning di video kali ini mbak Ning mau berbagi resep menu masakan harian sederhana yuk simak videonya sampai selesai ya yang pertama disini mbak Ning mau masak sayur bening bayam wortel ya ini sudah mbak Ning siapkan disini mbak Ning punya 2 iket bayam dan 1 buah wortel ini sudah mbak Ning peti kupas dan cuci bersih kemudian untuk bumbunya disini mbak Ning menggunakan bawang merah, bawang putih, temuk kunci dan juga daun salam dan untuk sayur beningnya disini mbak Ning mau menggunakan bumbu iris saja jadi bawang merah sama bawang putihnya mbak Ning iris tipis-tipis saja seperti ini kemudian untuk temuk kuncinya mbak Ning mau belah 4 tapi jika kalian pengen dikeprek juga boleh banget ya temanku selanjutnya siapkan 1 liter air atau dikira-kira saja kemudian masukkan bumbu irisnya beserta daun salam dan masak hingga mendidih nah ini sudah mendidih ya temanku kemudian kita masukkan ini wortel yang sudah mbak Ning potong-potong kita masukkan saja dan selanjutnya kita akan tambahkan garam kemudian penyedap rasa ini kita masak sampai airnya mendidih kembali ya temanku nah ini sudah mendidih selanjutnya kita masukkan bayam yang sudah dicuci tadi kita masukkan semuanya seperti ini kemudian kita tekan-tekan seperti biasa sampai semua bayamnya itu terendam dengan airnya ya dan sambil menunggu bayamnya mendidih lagi disini mbak Ning mau siapkan menu kedua ya ini disini mbak Ning sudah siapkan 1 papan tempe kemudian ini buang ujung-ujungnya karena ini kotor ya biasanya temanku dan setelah itu mbak Ning akan potong-potong setebalnya kira-kira seperti ini tapi jika kalian ingin tebar lagi atau ingin tipis lagi bisa disesuaikan dengan keinginan ya temanku nah setelah dipotong-potong seperti ini kemudian kita kerat-kerat di bagian ini agar bumbunya nanti meresap lakukan sampai semuanya selesai ya temanku nah ini bayamnya sudah mendidih ya temanku saatnya kita balik kita tekan-tekan seperti ini dan kita ratakan dan selanjutnya kita koreksi rasa apabila ada yang kurang bisa kalian tambahin ya nah ini rasanya sudah pas bayamnya juga sudah lunak ini sudah bisa untuk kita sajikan selanjutnya untuk bumbu tempenya disini mbak Ning menggunakan racik ikan kemudian mbak Ning tambahkan ini ketumbar bubuk dan juga garam ini secukupnya saja ya temanku hasilnya dikira-kira saja kemudian kita aduk-aduk menggunakan tempenya seperti ini nah jika sudah larut semuanya kita tekan-tekan tempenya agar bumbunya meresap ke tempenya ya ini kita lakukan sampai semua tempenya selesai selanjutnya siapkan wajan seperti biasa disini mbak Ning menggunakan free pan dari stand cookware ya kemudian tambahkan minyak secukupnya biarkan sampai panas selanjutnya kita masukkan tempe yang sudah kita bumbuin tadi nah ini tempenya kita goreng sampai bagian sisi sebelahnya itu kuning kemasan atau matang ya nah ini sudah matang ya sisi sebelahnya selanjutnya akan kita balik kemudian kita masak sampai matang lagi nah sambil nunggu ini tempenya matang disini mbak Ning mau menyiapkan menu ketiganya yaitu disini mbak Ning siapkan dua ekor atau dua buah ikan asin seperti ini ini ikan asinnya sudah mbak Ning cuci bersih ya temanku jika kalian masih kurang suka asin kalian bisa rendam dengan air panas nah ini wajannya akan mbak Ning pindah ke sebelahnya ya temanku selanjutnya ini mbak Ning akan bakar ikan asinnya langsung di atas api seperti ini sambil nunggu mbak Ning bakar ikan asinnya mbak Ning mau ucapkan banyak terima kasih dulu kepada temanku semua yang sudah mengklik dan menonton video ini dan bagi kalian yang baru berkunjung di channel mbak Ning dan belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya channel mbak Ning ini dan jangan lupa juga untuk aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari mbak Ning dan bagi temanku yang sudah subscribe dan selalu dukung channel mbak Ning mbak Ning ucapkan terima kasih banyak mbak Ning doakan semoga segala urusan kalian dimudahkan dan juga dimudahkan rejekinya dan diberi kesehatan serta kebahagiaan amin nah ini ikan asinnya sudah matang ya temanku bisa dilihat selanjutnya mbak Ning mau bakar ikan asin yang kedua hmm wangi banget ini temanku baunya tuh langsung bikin perut mbak Ning lapar ini ini juga tempenya sudah matang selanjutnya mbak Ning akan angkat kemudian mbak Ning tiriskan dan langsung siapkan menu yang keempat ya ini minyaknya gak akan mbak Ning ini ya ganti karena pakai minyakin aja nah ini menu keempat adalah sambal gorengnya disini mbak Ning menggunakan kade dan bawang merah, bawang kedi setelah sedikit tomat ya ini akan mbak Ning goreng sampai cabai bawang tomatnya layu jangan lupa untuk dibalik ikan asinnya masya Allah ini bener-bener menyangat banget di hidung ya Allah ini aduh bikin lapar temanku maklum ya temanku om deso kalau aduh nyum ikan asin bawaannya langsung lapar raja pengen makan ini cabai bawangnya sudah matang dan ini ikan asinnya sudah matang selanjutnya mbak Ning akan ngulek cabai bawang tomatnya ini mbak Ning ngulek kasar seperti ini saja ya kemudian makan baning goreng dengan minyak sisa goreng cabainya tadi kemudian kita aduk-aduk ini sampai tanak aja ya temanku dan selanjutnya kita tambahkan garam secukupnya kemudian ada penyedap rasa secukupnya dan juga jangan lupa terasinya dimasukkan juga ini terasinya juga secukupnya saja ya dikira-kira aja sesuai selera selanjutnya kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata nah kita aduk-aduk ini sudah rata ya temanku selanjutnya akan kita tambahkan sedikit air disini mbak Ning tambahkan sedikit air itu agar tidak gosong ya sambalnya dan kemudian mbak Ning tambahkan ini sedikit saja gula aren atau gula merah ya ini lunak sekali dan kita aduk-aduk seperti ini sampai gulanya larut nah jika sudah larut temanku ini sudah bisa dimatikan ya ini sudah jadi sambalnya sudah bisa untuk kita sajikan taraaa ini dia menu masakan baneng hari ini ini ada sayur bening bayam wortel kemudian ada tempe wudo atau tempe telanjang kemudian ada ikan asin bakar dan juga sambal terasi gorengnya sangat sederhana ya temanku tapi ini alhamdulillah super duper nikmat oke sekian dulu video dari mbak Ning semoga video ini bermanfaat dan semoga video ini dapat menginspirasi temanku semua jangan lupa untuk like dan share video mbak Ning ini ke seluruh media sosial kalian agar kalian juga bisa berbagi manfaat dari video mbak Ning ini terima kasih temanku sudah menonton video mbak Ning sampai selesai jangan lupa untuk tetap bahagia tetap semangat dan tetap berpikiran positif sampai jumpa di video mbak Ning selanjutnya bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati